Tanda Gejala Lemah Sahwat Lemah sahwat adalah satu dari sekian banyak permasalahan seksual yang dialami oleh kaum Adam. Kondisi tersebut merupakan efek dari ketidakmampuan alat vital pria untuk melakukan ereksi. Lemah sahwat juga menandakan seorang pria yang kurang dapat mempertahankan posisi ereksi. Hal ini dapat terjadi pada saat pria berhubungan seksual dengan pasangan. Pertambahan usia pada pria juga berpengaruh pada kondisi lemah sahwat. Meski begitu, usia bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi seseorang bisa terkena lemah sahwat. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya lemah sahwat pada pria. Setiap orang yang mengalami gangguan tersebut juga ditandai dengan beragam gejala. Tanda gejala lemah sahwat Umumnya, kondisi lemah sahwat atap kali menyerang lansia. Di samping itu tidak menutup kemungkinan pria berusia produktif dapat terserang lemah sahwat. Pada dasarnya, seorang pria dapat disebut penderita lemah sahwat jika sulit ereksi setiap melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Terutama jika tanda tersebut terjadi berbulan-bulan atau lebih. Sehingga kesulitan ereksi yang terjadi satu kali belum menjadi pertanda adanya gejala lemah sahwat. Terdapat tiga gejala yang menjadi tanda-tanda adanya lemah sahwat pada pria. Pertama, sulit mencapai ereksi dalam waktu berkepanjangan. Kedua, pria sulit dalam mempertahankan ereksi sehingga tidak ada ejakulasi. Terakhir, adanya penurunan hasrat dalam hal seksual. Faktor penyebab lemah sahwat Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya lemah sahwat perlu diperhatikan. Di antaranya ialah dari gaya hidup yang tidak sehat. Termasuk pula kebiasaan merokok, kurang tidur, dan sering mengkonsumsi alkohol juga meningkatkan risiko terjadinya lemah sahwat. Tidak hanya itu, penggunaan obat-obatan kimia juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap lemah sahwat pria. Langkah mengatasi lemah sahwat Kondisi ereksi yang kurang sempurna memang mengkhawatirkan. Seorang pria yang mengalami stres atau tubuh yang lelah bisa menyebabkan ereksi lemah. Namun, ini terjadi sesekali saja. Jika kondisi yang demikian sering terjadi dalam waktu yang berkepanjangan, diperlukan langkah khusus. Misalnya melakukan konsultasi dengan dokter. Fungsinya untuk mendapatkan diagnosa yang akurat. Setelah adanya pemeriksaan dari dokter, tentunya dapat diketahui diagnosa yang paling akurat. Mulai dari penyebab sampai penanganan yang tepat. Karena itu, langkah awal adalah mendeteksi setiap gejala yang muncul. Orang yang bisa merasakan gejalanya adalah Anda sendiri. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di PPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di PPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional, ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk Bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton!